Intro Allah menyapa kita seorang perempuan dengan istilah al-mar'ah Misalnya banyak ayat, contoh ketika Allah SWT berfirman dalam surat At-Tahrim Di ayat yang ke-10, ayat yang ke-11 Allah kan mengingatkan kita dengan panggilan Allah menyapa ketika disebut dengan imro'ah, al-mar'ah Berarti kenapa dan apa yang harus kita lakukan ketika Allah memposisikan kita sebagai al-mar'ah atau imro'ah Ternyata ketika ayat-ayat menggunakan imro'ah, ayat-ayat menggunakan kata al-mar'ah Berarti ayat-ayat yang menunjukkan identitas status di rumah Sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu Ya dengan demikian, kalau memang kita sudah faham bahwa ayat-ayat al-mar'ah berkaitan dengan hukum rumah tangga kekeluargaan Banyak yang harus kita fahami bekal kita sebagai seorang istri, bekal kita sebagai seorang ibu Contoh, seringkali orang tua kita mengingatkan Setinggi-tingginya kamu sekolah, kamu harus memahami tentang sumur, kasur, dapur Maksudnya apa sumur, kasur, dapur? Ini bukan berarti sumur siapa yang nyuci, kasur siapa yang jemur Bukan, karena sumur, kasur, dapur ini kita akan diminta pertanggung jawaban Agar kita selamat, mengamalkan kewajiban kita dalam rumah tangga Sumur, kasur, dapur, luar biasa Para ulama fikir sudah memeping fikir yang kita butuhkan ketika berkaitan dengan sumur Apa sih? Sumur itu identik dengan simbol At-Toharoh dan juga At-Toharoh dan juga An-Najasah Bahwa Allah SWT menyuruh kita kalau bicara tentang simbol sumur berarti simbol kesucian Dan juga An-Nawafah simbol kebersihan Berarti hukum ilmu yang harus kita fahami ya tentang sumur Sudahkah kita tahu tentang bagaimana mengenal Najis, cara mensucikannya Kemudian juga bagaimana nanti Najis ini akan berkaitan dengan sah atau tidak sahnya Solat kita dan juga anak-anak kita Contoh dalam satu kisah pernah seorang sahabat dijelaskan saat Rasulullah SAW melewati satu kuburan Apa kata Rasulullah SAW? Di dalam kubur ini ada seorang hamba yang diadab kubur Karena apa? Karena sisa maaf istinjanya yang tidak bersih Air seni yang masih ada di dalam pakaian hamba tersebut Coba kalau kita bayangkan Kenapa kok sampai sedasyat itu loh Cebok gak bersih lalu menyebabkan dia diadab kubur Bukankah amal yang pertama kali dihisap oleh Allah adalah sholat? Coba bayangkan setiap kita seorang istri, seorang ibu Kalau yang dihisap itu adalah anak kita Apa kata Allah kepada anak tersebut? Hai fulan kamu banyak sekali Gak sholat Kan bisa jadi anak kita komplain Ya Allah kapan kita gak sholat? Orang kita rajin sholat bahkan jadi imam Coba cek and recheck Lihat dalam catatannya malaikat Bagaimana kamu bisa diterima sah sholat kamu? Lihat ketika kamu sholat zuhur, sholat asar di sekolah, di kampus, di kuliah Eh kamu ceboknya gak bersih Apalagi maaf kalau yang anak laki-laki Pipisnya kan suka berdiri Akhirnya bisa berceceran Atau tetesan terakhir di pakaian dalam kita Sebab itu akhirnya sholatnya tidak diterima Jika anak itu mengatakan kepada Allah Ya Allah panggil ibuku Karena ibuku tidak pernah mengajarkan aku Tentang bagaimana caranya istingja Gimana caranya Ya hati-hati dengan najis Sanggupkah kita kalau nanti anak-anak kita Meminta pertanggung jawaban kita Kenapa? Karena kita egois Kita hanya memikirkan tentang fisik anak Tapi kita tidak memikirkan tentang bagaimana kewajiban kita dalam soal sumur Nah berarti apa? Akhirnya seorang muslimah Harus menguasai Simbol sumur Baru simbol sumur loh Berarti tentang kesucian dan kebersihan Apalagi maaf kalau anak-anak kita yang seorang Hafiz Hafizuh Tapi ibunya gak pernah mengajarkan kebersihan Akhirnya menodai Islam itu sendiri Dengan kalimat yang mungkin sederhana menurut kita Ih kok orang Islam itu Ih kok anak Hafiz atau Hafizuh kayak gitu Tapi B-A-U Bau Ya keringetnya bau Rambutnya bau Ya kemudian juga kamarnya bau Berarti kan apa? Menodai nilai-nilai Islam Padahal apa? Islam itu sangat menyukai dengan kebersihan An-na-wa-fatuh minal-iman Nah ini berkaitan dengan sumur Lalu kewajiban kita sebagai seorang istri Ketika disebut oleh Allah Al-Mar'ah Imro'ah Berarti apa? Tentang kasur Maksudnya kasur bukan siapa yang beresin tempat tidur Enggak Kasur adalah ilmu yang simbol tentang pelayanan teman seranjang Berarti ahwal saksia Bagaimana seorang istri harus tahu Kewajiban dia sebagai seorang istri Kewajiban dia sebagai seorang ibu Hak-haknya suami Hak-haknya mertua Ya jangan sampai ketika terjadi pernikahan Lalu maaf Tidak memahami tentang simbol kasur Hukum dalam rumah tangga Keretakan terjadi Jangan nyalahin pernikahan Jangan nyalahin takdir Ah takdir itu emang kejam Aku kok begini-begini Kamu sudahkah memahami Bahwa memang ketika kamu sebagai Al-Mar'ah Sebagai seorang istri Kamu harus memahami Ilmu tentang fikir seorang istri Seorang ibu Karena kasur tidak hanya teman seranjang Tapi simbol adalah hasil ranjang Tentang terbiatul awlat Ya anak-anak itu adalah amanah buat kita Ya karena Allah percaya Allah titipkan ini loh Anak manusia yang kelak 50 tahun 100 tahun Akan mengemban Melanjutkan dakwahnya Rasulullah SAW Dititipkan kepada siapa Kepada kita Sudahkah kita mempersiapkan Bagaimana materi-materi Fikih-fikih tentang terbiatul awlat Dari mulai hak anak saat wiladah Ya saat dilahirkan oleh ibunya Sampai hak nanti persusuan Sampai nanti ya berkaitan dengan hak-hak yang lain Yang ketiga Ketika orang tua kita mengingatkan Simbol yang berikutnya adalah dapur Maksudnya dapur bukan siapa yang masak Ya tidak Tapi dapur berarti berkaitan dengan simbol Manajemen harta Jangan sampai yang dimasak Masakan yang enak Tapi maaf Ternyata begitu di screening Masuk ke dalam surga Kepengennya masuk surga sekeluarga Gak bisa Kenapa? Karena darah daging Anak tersebut Mengandung unsur yang haram Dari mana haramnya? Makanannya kok halal Kok ayam, sayur Eh lihat Kamu dari mana mendapatkan harta itu? Dari mana kamu mendapatkan sayur itu? Ya kamu jadi perompak-perompak Tukang sayur Yang udah tahu harganya mahal Marah-marah sama abangnya Udah jangan begitu diambil Ngambil diam-diam mencuri Ngambil terang-terang kan berarti apa? Ya para pegal-begal Tukang sayur Ternyata para ibu-ibu Wah dia masuk Padahal mengandung unsur yang haram Ih baru nyesel kemudian Ya Allah Karena kita gak tahu Mu'amalah Bisnis yang halal Yang haram Itu mempengaruhi Tidak hanya nanti rumah tangga kita Masuk ke dalam surga Tapi mempengaruhi Keberkahan Belum lagi nanti Bicara tentang Makanan yang dihalalkan Makanan yang diharamkan Harus tahu Jangan sampai nih Ketika ibu kita Ya meminumkan obat Atau kita meminumkan obat Kepada anak kita Ternyata apa? Maaf Obatnya mengandung alkohol Berarti kenapa? Alkohol udah jelas-jelas Homer Haram Jangan sampai nanti Anak kita ketika masuk ke dalam surga Terjegal Kenapa? Karena dalam darah daging kamu Mengandung unsur yang haram Bisa jadi nanti yang dipanggil siapa? Ya Allah Panggil ibuku Karena ibuku tidak pernah belajar tentang Simbol dapur Bicara 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 Bicara